Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, dalam kualifikasi Piala Asia U23-2024, tim Nas Turkmenistan harus merasakan kekecewaan yang mendalam. Mereka harus menyerah kepada tim Nas Indonesia U23 dengan skor 2-0, dan pelatih Ahmed Agamiradov merasa sangat kecewa dengan penampilan timnya sendiri. Sebagai seorang pelatih yang telah berdedikasi untuk mengembangkan sepak bola di Turkmenistan, Ahmed Agamiradov memimpin timnya dengan tekad tinggi dan ambisi untuk mencapai prestasi tinggi di tingkat internasional. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi dirinya dan timnya, terutama karena persiapan yang matang telah dilakukan sebelum pertandingan. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Ahmed Agamiradov mengakui bahwa hasil ini adalah hal yang sulit diterima baginya dan timnya. Kami sangat kecewa dengan hasil ini, katanya dengan nada sedih. Kami berharap bisa meraih kemenangan dan melangkah lebih jauh dalam turnamen ini, tetapi kami tidak bisa mencapainya. Pelatih Turkmenistan tersebut juga mencermati penampilan istimewa pemain lawan, terutama Ivar Jenner dari tim Nas Indonesia U23. Jenner tampil luar biasa dalam pertandingan tersebut dan menjadi perhatian utama. Ahmed Agamiradov mengakui bakat dan kontribusi Jenner dalam permainan tim Nas Indonesia U23. Ivar Jenner adalah pemain yang hebat. Dia tampil gemilang dalam pertandingan ini dan bermain dengan kualitas yang sangat tinggi, ujarnya. Kami harus memberi penghormatan kepada pemain seperti dia. Meskipun kekecewaan dirasakan oleh pelatih Ahmed Agamiradov dan timnya, dia juga menyadari bahwa ini adalah bagian dari olahraga. Ia berkomitmen untuk terus bekerja keras bersama timnya, menganalisis kelemahan, dan meningkatkan kualitas permainan mereka untuk masa depan. Kekalahan dalam suatu pertandingan tidak selalu menggambarkan potensi sebenarnya dari sebuah tim. Bagi tim Nas Turkmenistan, ini mungkin menjadi motivasi untuk lebih giat berlatih, mengembangkan pemain muda mereka, dan bersaing di tingkat internasional dengan lebih baik di masa mendatang. Prestasi pemain seperti Ivar Jenar dari tim Nas Indonesia U23 juga mengingatkan kita bahwa sepak bola adalah olahraga global yang penuh dengan bakat-bakat menjanjikan dari berbagai negara. Semoga pertandingan selanjutnya dalam Piala Asia U23 2024 akan terus menjadi panggung untuk menunjukkan kualitas dan semangat kompetisi yang tinggi, sambil menginspirasi pemain dan pelatih dari seluruh dunia untuk terus meningkatkan diri. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa sepak bola adalah salah satu olahraga paling populer di Indonesia. Oleh karena itu, ketika tim Nas Indonesia U23 berhasil lolos ke Piala Asia 2024 dengan kemenangan telak 2-0 atas tim Nas Turkmenistan, supporter sepak bola Indonesia pun merasa bangga dan berharap hal yang terbaik untuk masa depan tim mereka. Kunci dibalik kesuksesan tim Nas Indonesia U23 dalam kualifikasi Piala Asia adalah pelatih mereka, Shin Taeyong. Pelatih asal Korea Selatan ini telah membawa semangat baru dan strategi yang kuat ke dalam tim muda Indonesia sejak menjabat sebagai pelatih kepala. Dalam pertandingan krusial melawan Turkmenistan, tim yang dipimpin Shin Taeyong tampil sangat kompak dan menang dengan skor 2-0. Supporter sepak bola Indonesia, yang selalu mendukung tim Nas mereka dengan penuh semangat, sekarang memiliki harapan besar bahwa Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erik Thohir, yang memiliki peran besar dalam perkembangan sepak bola tanah air, akan memperpanjang kontrak Shin Taeyong. Keinginan ini sebagian besar didasarkan pada hasil yang telah dicapai oleh Shin Taeyong bersama tim Nas Indonesia U23. Prestasi lolos ke Piala Asia 2024 adalah pencapaian besar, dan banyak supporter yang percaya bahwa dengan pengembangan dan waktu lebih lanjut di bawah arahan pelatih berpengalaman ini, tim Nas Indonesia U23 dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi di tingkat internasional. Supporter juga menghargai pendekatan Shin Taeyong dalam pengembangan pemain muda. Dia telah memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda Indonesia untuk berkembang dan membuktikan kemampuannya di panggung internasional. Hal ini dianggap sebagai langkah positif untuk membangun fondasi yang kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Erik Thohir, yang selalu menunjukkan komitmennya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia, juga memiliki peran penting dalam proses perpanjangan kontrak Shin Taeyong. Sebagai salah satu pemegang saham utama dalam dunia sepak bola Indonesia, keputusannya akan memengaruhi arah dan masa depan tim Nas Indonesia U23. Dalam suasana kebanggaan atas kualifikasi ke Piala Asia 2024, supporter sepak bola Indonesia berharap PSSI Erik Thohir dapat bekerja sama untuk memperpanjang kontrak Shin Taeyong, memberikan kesempatan kepada pelatih berbakat ini untuk terus membimbing tim Nas menuju prestasi yang lebih besar di masa mendatang. Supporter yakin bahwa dengan kerja keras, kesatuan tim, dan dukungan yang tepat, tim Nas Indonesia U23 dapat menjadi kekuatan yang lebih besar di panggung sepak bola Asia dan dunia.